Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua pecinta senetron Love Story The Series dimanapun kalian berada Jumpa lagi dengan Mas Mimin yang akan membahas satu alur cerita yang datangnya dari Love Story The Series Dimana kita bakalan disuguhkan dengan adegan yang bikin kita semua tegang banget nih guys Setelah Maudie yang saat itu melihat keberadaan si Oncom Arman sedang di rumah yang saat itu dikatakan rumahnya yang mewah tersebut adalah miliknya Dan apakah adegan selanjutnya si Emily yang saat ini tetap ingin bersama si Oncom Arman Dan kemungkinan Arman bakalan kebingungan banget nih guys Apalagi saat ini Maudie sudah mengetahui siapakah sebenarnya si Arman tersebut Dimana saat itu si Maudie menelpon Kendrawil Antara bahwa Maudie sudah pernah melihat si Oncom Arman sedang berada di depan rumah yang sangat mewah Tetapi Maudie pun melihat keberadaan si Oncom Arman bersama si Haris Di adegan selanjutnya apakah si Tante Dinda yang tetap kekeh untuk menjodohkan Antara si Diena dan juga Rama Dan apakah di adegan selanjutnya si Kendrawil Antara bakalan lakukan sesuatu terhadap si Arman tersebut Dimana saat itu si Arman kepergok saat berada di depan kamar Maudie Tentunya saat itu Arman kepergok oleh si Arga Dana Tentunya hal ini membuat si Kendrawil Antara bakalan meminta tolong atau meminta bantuan kepada si Rama Tentunya Kendrawil Antara bakalan menyuruh si Rama untuk menyelidiki siapakah sebenarnya si Arman tersebut Hingga sekarang Kendrawil Antara yang sudah mengetahui bahwa Arman adalah sosok orang yang sudah menipu si Emily Dan apakah Kendrawil Antara bakalan bertindak dan bakalan membawa Arman Dan mudah-mudahan rencana Kendrawil Antara tidak sia-sia Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya langkah baiknya bagi kalian yang baru bergabung Dan baru menemukan channel ini silahkan tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan notifikasi terbaru dari channel ini Dan akankah Diana bakalan bahagia banget setelah Tante Dinda menginginkan agar Diana menikah dengan Rama Lantas bagaimana dengan si nasib si Panessa yang saat ini belum juga ditemukan Karena ulahnya Tante Dinda yang menginginkan sekali agar si Rama bisa berpisah untuk selama-lamanya dengan si Vanessa Nasuki Mas Bumin juga ingin tahu kalian penggemar sinetron love story the series dari daerah mana aja nih Silahkan absen di bawah kolom komentar ya Tujuannya agak tidak terjadi kesalahpahaman diantara kita ya guys Dan apakah dia dengan selanjutnya Diana bakalan menemukan jodohnya yaitu si Atar Mungkinkah Diana bakalan membuka hatinya untuk Atar Lantas bagaimana dengan adik dari Atar tersebut yaitu si Rian Yang menginginkan agar Diana bisa menikah dengan si Rian Apakah Madina bakalan menerima cinta si Atar ataupun si Rian Mungkinkah itu akan terjadi Dan apakah Diana atau Madina bakalan membuka pintu untuk si Atar atau si Rian Dan jangan lupa untuk selalu saksikan terus sinetron love story the series yang tayang hanya di SCTV 1 untuk semua Dan jangan lupa untuk kita doakan juga supaya sinetron love story the series bisa bertengger di rating nomor 1 Kita doakan juga buat pemain dan kru sinetron love story the series Agar selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya Dan apakah di adegan selanjutnya Atar bakalan membantu Maudie untuk mengungkap siapakah sebenarnya si Oncop Arman tersebut Dimana si Atar tersebut memang benar-benar menyukai si Diana Tentunya Maudie bakalan nyomblangin si Atar dengan si Madina Seperti Madina nyomblangin si Zidan dan juga Madina Tentunya Bang si Haris bakalan bertindak kepada si Atar Dimana Atar pun mempunyai segerombolan anak buah yang sangat banyak Tentunya Haris pun tidak mau kalah dengan si Atar Karena si Haris juga mempunyai anak buah yang lebih banyak Mungkinkah peperangan antara si Atar dan juga si Haris bakalan terjadi Saat ini si Atar memang benar-benar di pihak Maudie Karena si Atar lagi ada maunya Tentunya si Atar menginginkan agar Atar bisa dekat-dekat dengan si Madina Dan mungkinkah si Maudie berhasil untuk membuat Atar mengungkap siapakah sebenarnya si Oncom Arman dan si Haris tersebut Dan kebaperan Kendra Wilantara dan juga Maudie Kita bakalan disuguhkan dengan cinta-cintaan mereka yang bikin kita semua meleleh hatinya ya Seperti es krim Mungkinkah Kendra Wilantara yang saat ini bakalan pulang membawa cinta abadi untuk Maudie Dan apakah saat ini Kend yang benar-benar sangat membara hatinya Ketika Kendra Wilantara saat ini memang benar-benar membara pada saat Maudie dikejar-kejar oleh segerombolan anak buah Haris Dan tentunya Kendra Wilantara memang benar-benar sangat murka terhadap si Haris Dan tentunya Maudie juga bakalan mengatakan kepada si Kend bahwa Arman dan si Haris sempat ngobrol bareng Nah kemungkinan di adegan selanjutnya si Haris dan juga si Oncom Arman atau si Tangkurak Arman Bakalan kebongkar nih guys siapakah sebenarnya si Haris dan juga si Harman Dan untuk tahu cerita yang kesesungguhnya Saksikan terus Sinetron Love Story The Series Kesayangan Kita Yang hata yang hanya di SETV 1 untuk semua ya Dan disini waktunya Mas Mimin Sarmin pamit untuk diri ya Apabila ada kesalahpahaman dan kesalahpenyampaian Mas Mimin mohon maaf yang sebesar-besarnya Saya kiri Wabilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!